ya kawan-kawan ini ada 3 wave valve otomatis atau bahasa produk pingwin nya auto rain ini dipakai untuk mengalihkan aliran air secara otomatis dan tentunya selain kita memasang ini kita harus memasang switch yang otomatis yang namanya auto level jadi ini dipakai untuk pengalih air hujan ini ada 3 arah aliran arah dari kanan ke kiri, arah dari atas nah ini nanti coba kita lihat yang mana aliran masuknya yang mana aliran untuk keluarnya ini bisa dilepas ya kawan-kawannya jadi ini sudah saya lepas disini ada nokti itu untuk melendahkan arah aliran ini artinya ini aliran dari sini tertutup alirannya dari kanan ke arah bawah kita lihat ini ini kalau saya putar pakai tang bisa ya kawan-kawan kalau misalnya saya putar seperti ini kalau kita lihat yang tertutup itu aliran dari sini tapi yang terbuka tiga arah yang terbuka ini terbuka juga sebaliknya juga terbuka ini juga terbuka ya terbuka ini tertutup ini terbuka jadi seperti itu ya kawan-kawan untuk live kabel biru untuk netralnya sedangkan kabel hitam adalah untuk on off jadi ini akan kita sambung ke kabel live sama netral sedangkan ini nanti akan kita sambung ke switch otomatis ke auto level yang tadi setelah tersambung ke auto level anggapnya ini sudah dari auto level nanti akan kita sambung ke kabel live dengan ada sambungan seperti ini maka ini akan memutar otomatis si aktuator untuk berjelasnya kita langsung coba saja kawan-kawan untuk sambung ke kabel listrik ini ada katalog pinggon ya kawan-kawannya ini untuk pengalih air hujan ini auto rain seperti ini jadi auto rain itu dipakai untuk mengalihkan air hujan secara otomatis dimana air hujannya alirannya lurus sedangkan air pdm dari atas ke arah kiri ke distribusi ke rumah air hujan yang dari talang air ditampung dulu di tank air hujan kemudian kita pasang nomor 4 auto levelnya untuk otomatis si auto rain nya kalau air di tank air hujan penuh maka auto rain akan mengutar aliran sumber aliran dari arah tank air hujan ketika tank air hujan nya kosong maka auto rain akan otomatis mengubah sumber aliran dari air pdm yang nomor 6 nomor 6 ini adalah auto rain seperti dia kawan-kawannya disini juga air hujan kalau kita lihat dipakai untuk toilet dan mesin cuci saja dan juga untuk keperluan taman ya kalau untuk mesin cuci air hujan nya di filter dulu tidak langsung dipakai jadi filter nya berfungsi untuk misalnya kita pasang filter karbon atau filter manganis untuk menyerap jet besi yang ada di air hujan nya kemudian ada filter cloth juga untuk menyaring kotoran yang terikut ke air hujan nya ini ada kabel colokan kabel ini ini akan saya sambung ke otorin coklat ke coklat ini sudah tersambung kemudian biru ke kabel biru kabel biru ini untuk netral kemudian untuk yang hitam ini ini adalah switch nya nanti akan kita coba tes kontak ke kabel live oke teman teman bisa lihat ini aktuator nya coba saya sambungkan ke kabel biru tidak ada respon ya ini tidak ada respon sama sekali nah ini keluar dari auto level seperti ini nah itu berputar ya kawan kawan bisa lihat teriwif alaf nya berputar 90 derajat nah seperti itu misalnya air di tanki air hujan sudah kosong ini saya lepas nah ini aktuator nya kembali lagi ke posisi semula berputar 90 derajat nah seperti itu ya teman teman listrik nya kita cabut dulu oke tidak ada listrik lagi ini coba kita sambung ke 3 wave valve nya ini bebas ya kawan kawan mau seperti ini mau seperti ini sama saja oh ternyata kita harus putar dulu ya kawan kawan 3 wave valve nya karena ini nya tidak ketemu ke lubang nya kita putar 90 derajat nah seperti ini saya sambung setelah ini tersambung tinggal putar saja ini kopling nya oke setelah pasang sempurna coba kita test lagi ya kawan kawan ya ini ada arah panahnya nih arah panah berarti alirannya dari kanan menuju kiri tapi ini tidak jadi patokan kita ya mending kita coba saja oke kita colok lagi kawan kawan apakah apakah 3 wave valve valve nya berputar oke ini udah mulai berputar arah dari atas oh salah ya malah terbuka semuanya kawan kawan ini terbuka terbuka kita tunggu sampai nutup kita coba putar ulang lagi ini ya 3 wave valve nya harusnya salah satu aliran tertutup ini baru tertutup cabut dulu colokannya oke kita atur ulang ini kita putar balik ya arah 120 derajat oke oke sudah tersambung putar lagi kopling nya oke kita lihat apakah tertutup aliran dari arah atas anggaplah ini dari PDM ini tertutup dari arah air hujan ini arah air hujan ini arah PDM oke kita tes ya menutup ya kawan kawan ya oke 3 wave valve nya nutup jadi arah dari PDM tertutup sementara untuk air hujan nya membuka ya ini terbuka ini tadi masih tertutup karena switch nya saya lepas ini akan membuka otomatis ini sudah membuka otomatis ini sudah membuka otomatis ini saya lepas nih switch kabel hitam nya ini harusnya panah nya terbalik ini harusnya ke arah kanan saya ngga tau nih kenapa arah apa saya yang salah atau perberikan yang salah tapi setelah kita tes maksudnya ini saya coba jadi seperti itu ya kawan kawan ya ini misalnya ini pipa dari tank air hujan ini pipa dari PDM dari arah atas ya ini dari tank air hujan ini kebetulan arah dari air hujan nya tertutup arah dari PDM nya membuka membuka karena ini saya lepas tadi kabel hitam nya untuk 3 wave valve ini bisa juga diaplikasikan untuk yang lain kalau misalnya teman-teman punya sumber air dari selain air hujan bisa coba atur supply nya dengan menggunakan 3 wave valve ini nanti coba kita praktekkan teman-teman langsung biar lebih enak kita sambung dengan auto level ini ini ukurannya 1 inci ada tulisan DN25 berarti DN25 berarti 25mm untuk lubang in out untuk 3 valve 3 lubang valve ini ukurannya 1 inci atau 25mm auto rain ini bisa teman-teman dapatkan di toko online toko online pengwin sebaiknya teman-teman pakai ukuran 1 inci karena ukuran lubang 1 inci tapi untuk yang di dalam ini agak kecil ya jadi supaya lebih maksimal teman-teman pakai yang 1 inci saja harganya tidak terpaut banyak selisih-selisih 100 ribu kalau tidak salah ya antara 3 inci dan antara 1 inci dan 3.4 inci itu ya teman-teman silahkan tunggu video selanjutnya untuk aplikasinya menggunakan auto level terima kasih teman-teman silahkan like comment dan subscribe dan share ke teman-teman yang lain untuk mendukung saya juga dalam buat konten-konten selanjutnya terima kasih ya kawan-kawan selamat menikmati